Halo selamat datang di episode perdana tutorial Adobe Illustrator di program baru ini saya buat untuk para subscriber saya yang saat ini sudah lebih dari 6000 subscriber ya terima kasih untuk kalian semua dan selain tutorial Adobe Illustrator saya juga membuat program tutorial terbaru yaitu Adobe Photoshop dan Adobe After Effects dan seperti biasa kalian bisa berkunjung ke channel saya dan jangan lupa subscribe dan like untuk menyaksikan semua video terbaru dari saya Oke iya untuk episode Hai perdana ini untuk awal saya akan memberikan basicnya dulu ya untuk Adobe Illustrator Oke saya buka di sini saya menggunakan Adobe Illustrator versi CS6 CS6 untuk yang belum memilikinya sebaiknya recommended saya menggunakan CS6 CS6 atau yang lebih terbaru adalah CC Adobe Illustrator CC untuk yang di bawahnya mungkin minimal Adobe CS5 kali ya CS5 atau diatasnya karena kalau di bawahnya mungkin ada ada beberapa fasilitas yang enggak ditemukan di versi-versi sebelumnya Oke ini sebelumnya ini saya tunjukkan dulu ini tampilan CS6 milik saya di sini kita bisa lihat ada toolbox nanti kita akan menggunakan semua apa ini peralatan disini ada selection tool dan nanti saya nggak perlu tunjukkan masing-masing jadi nanti sambil kita tutorial berjalan saya akan memperkenalkan sambil menggunakannya biar gampang yang mengerti ya selain itu juga ada di sini juga ada toolbox tambahan lagi dan toolboxnya di sini selain ada di kiri di atas ada juga di kanan sini dan di atas ada menu bar seperti biasa eh yang terbaru yang terbaru dari CS6 dan keatas sisi adalah kita bisa memilih tampilan sesuai yang dibutuhkan misalnya kalau disini saya pilih essential misalnya saya se sebagai web creator web designer saya bisa pilih di sini pilih pilih yang web jadi nanti settingan untuk yang saya butuhkan sudah tersedia di sini standarnya untuk yang biasa typograph typography bisa di sini ya tapi karena saya ingin karena di tutorial Adobe Illustrator kali ini saya akan menunjukkan basic dan cara untuk menggambar yang sederhana saya menggunakan essential jadi essential ini semua sebenarnya sebenarnya sudah terbuka ada di sini cuma ini mungkin tersembunyi aja dan kalau yang yang belum ada di sini kita bisa tambahkan di sini window dan saya tambahkan sini semua Oke itu itu nanti saya jelaskan nanti sepanjang tutorial ini berjalan ya lalu untuk memulai kalau yang belum tahu eh spesifikasi minimum dan rekomendasinya seperti apa saya disini sudah membuat ah spesifikasi ilustrator iya saya akan berbesar disini di sini saya menggunakan Adobe Illustrator CS6 ya yaitu kalau disini bisa untuk sistem operasional lainnya tapi untuk yang populernya saya tunjukkan dua ini saja ya Windows dan Macintosh untuk Windows Windows minimum nya adalah Intel Pentium 4 AMD dan 64 bit processor untuk OS nya bisa pakai XP service pack 3 Windows 7 dan Windows 8.1 dan diatasnya ya lalu untuk RAM nya sebaiknya sebaiknya minimal 1 giga tapi yang direkomendasikan itu 3 GB untuk 32 bit dan 2 GB minimum dan rekomendasinya 8 GB untuk 64 bit dan untuk instalasinya membutuhkan minimal 2 GB harddisk storage nya minimal tersisa 2 GB dan untuk grafik disarankan menggunakan minimal 1024 x 768 atau 1280 x 800 rekomendasinya untuk Macintosh agak sedikit berbeda eh dia menggunakan multiple interprosesor mungkin lebih membutuhkan lebih tinggi sedikit ya daripada di Windows dan untuk operasionalnya OS nya dia minimal OS X 10.6.8 keatas dan untuk RAM nya minimal dia membutuhkan 2 GB karena ah dia minimal supportnya 64 bit jadi minimal RAM nya harus 2 GB dan rekomendasinya 8 GB untuk instalasi sama 2 GB juga dan resolusinya juga sama 1024 x 768 atau rekomendasinya 1080 x 800 oke yang membedakan eh eh produk Adobe Illustrator ini dengan yang lain adalah kita menggambar dengan nanti formatnya itu gini eh kalau di Windows sebenarnya sudah ada program menggambar bisa kita ketik misalnya ah yang salahnya paint ya kalau saya gambar kita juga bisa menggambar seperti ini tapi yang kita gambar ini eh bentuknya adalah eh simpanannya nanti format simpanannya itu berupa bitmap sedangkan eh ilustrator dan program sejenisnya yang oke saya sebutkan aja ya yang mirip seperti ini adalah eh saingannya adalah Corel draw itu menggunakan sistem vektor apakah itu vektor vektor itu adalah disini sudah saya buat contohnya saya sudah membuat ini ah contohnya disini sedu mempunyai dua buah lingkaran disini yang membedakan faktor dan bitmap mungkin kalau kasat mata kin ini kita nggak bisa melihat perbedaannya karena sama-sama sama-sama sebuah gambar tapi kalau misalnya saya tunjukkan bitmap ini saya akan membuat gambar yang sangat besar saya akan menarik gambarnya dan saya akan menzoomnya bisa dilihat gambarnya akan terlihat pixelnya ya karena bitmap itu menyimpan berupa pixel seperti ini terlihat gradasi gambarnya warnanya sedangkan kalau vektor eh walaupun saya tarik sebesar apapun dan saya zoom dia tidak akan pecah seperti ini karena dia menyimpan data data apa ya faktornya ini jadi walaupun saya membuat lingkaran kecil disini dan saya menariknya besar-besar dia tidak akan pecah dibandingkan dengan bitmap walaupun bitmap bisa saya simpan ukuran besar tapi file nya juga akan lebih besar dibandingkan dengan vektor ini karena dia menyimpan data dan ini sedangkan bitmap menyimpan data pixel kurang lebih seperti itu ya oke iya ehm kira-kira itu dulu pengenalan Adobe Illustrator sekian dulu tutorial kali ini dan untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lain kamu bisa langsung klik subscribe dan like dibawah ini dan untuk pertanyaan seputar tutorial ini kamu bisa tuliskan di comment box dibawah ini atau via Twitter saya baik kita ketemu lagi di video berikutnya dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih